Pemirsa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia secara resmi menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah atau RDN periode tahun 2019 hingga 2024. Di mana penunjukan ini dilakukan untuk pengembangan berbagai program seperti simplifikasi pembukaan rekening, co-branding akses, sosialisasi bagi calon investor hingga kemudahan peningkatan layanan kepada investor di pasar modal Indonesia. Seperti apa informasinya berikut liputannya yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement. Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal. Sobat Investor, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI secara resmi menunjuk emitan perbankan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah atau RDN untuk periode tahun 2019 hingga 2024. Di mana penunjukan ini dilakukan untuk pengembangan berbagai program diantaranya simplifikasi pembukaan rekening, co-branding akses, sosialisasi bagi calon investor hingga kemudahan dan peningkatan layanan yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Selain itu, pengukuhan kerjasama tersebut ditandai dengan proses opening bell perdagangan saham yang kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama oleh Direksi KSEI, Direksi Bank BJB, Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, serta Dewan Direksi dan Komisaris Self-Regulatory Organization. Dengan bergabungnya Bank BJB sebagai Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank Administrator RDN atau Rekening Dana Nasabah ini, diharapkan dapat mendukung program perusahaan efek daerah melalui kegiatan usaha sebagai perantara dagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi guna memperluas akses masyarakat di daerah untuk berinvestasi di pasar modal. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBKU di Renaldi mengukapkan bahwa penunjukan Bank BJB sebagai Bank Pembangunan Daerah Pertama yang memiliki layanan RDN ini dinilai mampu menumbuhkan penjaringan nasabah baru dan meningkatkan dana perbankan, sehingga dapat mendorong minat masyarakat untuk berperan aktif dalam peningkatan perdagangan di industri pasar modal tanah air. Kita mengembangkan lagi satu upaya di dalam rangka untuk pengembangan usaha Bank BJB melalui pembukaan rekening dana nasabah. Impactnya terhadap bisnis bank tentunya pertama peningkatan DBK, lalu juga ada VBS income dari transaksi, dan kami juga punya rencana pengembangan nantinya untuk pembukaan perusahaan efek daerah. Kita sudah sebagai bank kas tadi, kita juga sudah sebagai bank wali amanat, dan ini kami bersyukur OJK sudah menyetujui Bank BJB menjadi bank BPD pertama yang bisa melakukan administrator rekening dana nasabah. Jadi kami masuk di dalam instrumen pasar modal, ke depannya tentu kami akan dorong terus, karena kebutuhan modal bank bisa kita ambil dari berbagai pihak, dari sisi pemegang saham maupun dari melalui pasar modal. Sebelumnya Sobat Investor, terdapat 16 bank administrator RDN yang telah bekerja sama dengan KSEI pada periode 2019 hingga 2024, yang terdiri dari 13 bank umum dan 3 bank syariah. Di mana kerja sama dengan Bank BJB tersebut sekaligus menambah total jumlah bank administrator RDN menjadi 17 bank per November 2019. Dengan demikian, Bank BJB akan menjadi bank pembangunan daerah pertama yang akan menjadi bank administrator RDN, yang berfungsi memberikan jasa kepada perusahaan efek untuk membuka rekening dana bagi nasabahnya dalam melakukan transaksi di pasar modal. Adapun, selain melakukan penanda tanganan kerjasama PKS dengan KSEI, pihak Bank BJB juga melakukan penanda tanganan Memorandum of Understanding dengan Mandiri Sekuritas yang meliputi pembukaan rekening dana nasabah serta pemberian layanan referral nasabah. Sobat Investor, sekian IDX Semen hari ini. Semoga apa yang kami sejikan dapat menginspirasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia.